Intro Baradae akhirnya memperlihatkan bukti pamungkas bahwa Ferdi Sambu dan Putri Candrawati pernah menjanjikan uang 1 miliar rupiah. Janji itu diakui Baradae adalah sebagai bayaran setelah ia membunuh Brigadir Yosua. Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Atas pengakuan Baradae tersebut, pihak Putri Candrawati dan Ferdi Sambu tak mengakuinya. Tetapi bak tak bisa menepis, Baradae ternyata punya bukti foto sewaktu ia ditemui Ferdi Sambu dan Putri Candrawati beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal. Dalam persidangan kasus kematian Brigadir Yosua hari ini, selasa 13 Desember 2022, Baradae bertindak sebagai saksi persidangan untuk dua terdakwah, Ferdi Sambu dan Putri Candrawati. Tak menyianyikan kesempatan, Baradae pun membongkar skenario keji Ferdi Sambu dan Putri Candrawati guna membunuh Brigadir Yosua. Selain itu, Baradae juga membongkar momen waktu ia dan dua terdakwah lainnya, Kotmaruf dan Rizky Rizal, dijanjikan uang sesudah Brigadir Yosua terbunuh. Bukan cuma ucapan, Baradae pun memperlihatkan bukti foto waktu pertemuan antara ia, Kotmaruf, Rizky Rizal, Ferdi Sambu dan Putri Candrawati. Di foto ini apa yang nampak? Tanya Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Ada tangan dan kaki yang mulia, yang dilingkari merah, pungkas Rikar. Kaki ini siapa? Tanya Hakim. Kaki itu Ferdi Sambu, duduk di dekat saya, yang depan itu Ibu Put Pece, pada saat diprofos ujar Rikar. Oh, foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang satu miliar, dan handphone terang Hakim. Iya, itu ada handphonenya, sama ada Rikar, disuruh ganti kartu saat itu, ucap Rikar. Menceritakan momen pertemuan itu, Rikar mengungkap alasan ia tak sengaja memotret kejadian tersebut. Ternyata ada peran dari tunangan Rikar di foto tersebut. Waktu itu, Rikar sedang chattingan dengan tunangannya, Ling Ling. Di momen itu, Rikar sengaja memotret momen tersebut untuk mengabarkan sang kekasih. Berkat ketidaksengajaan tersebut, Rikar pun bisa membuktikan ucapannya, bahwa Ferdi Sambu dan Putri Candrawati memberikannya handphone baru setelah membunuh Brigadir Yosua. Masih sempat saudara ambil gambar, tanya Hakim Wahyu. Pada waktu itu, kalau tidak salah, lagi chattingan sama tunangan saya, jadi sempat kirim foto. Saya bilang lagi sama bapak dan ibu, ucap Rikar. Setelah dipanggil itu, apalagi, tanya Hakim. Langsung turun, kami melewati Ibu Putri Candrawati. Ibu bilang, terima kasih adik-adikku ke kami bertiga. Tutup Rikar.